Video kali ini, saya akan coba menjelaskan sebuah film dengan judul Murder on Dorian Express Di atas kereta antar kota yang melaju kencang, mungkin pembunuhan adalah hal buruk terakhir yang bisa dibayangkan oleh setiap penumpang Kita mungkin tidak akan pernah menyangka apalagi ingin terlibat dalam konspirasi di dalamnya Namun bagaimana jika dalam kereta yang kita tumpangi terjadi pembunuhan dan semua orang yang berada di dalamnya dicurigai oleh detektif yang bertugas menyelidiki kasus tersebut Kemungkinan terburuknya adalah, meski tidak melakukan pembunuhan, bisa saja kita dituduh sebagai tersangka Dalam film Murder on Dorian Express yang diseladari oleh Keynit Branagh dengan skenario yang ditulis oleh Michael Green berdasarkan novel berjudul Sama Karya Agatha Christie Kisah pembunuhan seorang pengusaha asal Amerika dalam kereta mewah yang melintasi benua Eropa menjadi bumbu konflik menegangkan sepanjang film Seseorang dari 13 orang penumpang di dalam kereta dicurigai sebagai pembunuhnya Seorang detektif yang berada di kereta tersebut berpacu dengan waktu untuk memecahkan misteri pembunuhan tersebut sebelum terjadi pembunuhan lain Di Wailing Wall, Yerusalem pada tahun 1930-an detektif terkenal bernama Belgia Herkul Pariot yang punya masalah dengan Obesive Compulsive Disorder sedang berusaha memecahkan teka-teki dari siapa yang berada di balik pencurian relit berharga dari sebuah ruangan di mana seorang rabi, seorang pendeta, dan seorang imam sedang melakukan pertemuan di bawah pengawasan kepala polisi Kasus itu menyebabkan kericuhan tiga agama di Yerusalem Kepolisian mengharapkan Pairot bisa memecahkan kasus ini agar kericuhan berhenti dan memang kemampuan Pairot sudah tidak diragukan lagi Ia berhasil menemukan pelakunya dengan melihat dari satu retakan yang tersisa di dinding Menariknya, pelakunya bukan tiga pembuka agama yang dituduh sebagai tersangka melainkan kepala kepolisian Dalam hipotesanya, Pairot mengatakan bahwa tiga orang pemuka agama itu hidup sederhana Mereka tidak memakai barang-barang mewah, tetapi dalam penyelidikan yang dilakukan terbukti kalau orang yang mencuri adalah seseorang yang memakai sepatu bot dengan sol keras Reliknya berhasil ditemukan dan tentu, kepala kepolisian ditangkap setelah mencoba kabur namun berhasil digagalkan oleh Pairot Setelah memecahkan kasus tersebut, ia berencana untuk melakukan liburan dan cuti sementara waktu dari pekerjaannya sebagai detektif yang menurutnya sangat melalahkan Pairot pun naik perahu menuju Istanbul untuk naik kereta ke London di mana dia berkenalan dengan seorang perempuan bernama Mary Debenham dan seorang dokter bernama Arbutnot Ketiga orang itu sama-sama ingin pergi ke London Setibanya di Istanbul yang ramai, Pairot bertemu dengan teman lamanya yaitu Bogue yang kini menjadi direktur operasional Orient Express Sebuah perusahaan kereta mewah yang biasanya dipakai oleh orang-orang bangsawan Belum lama, Pairot bersantai dan menikmati liburannya di tengah percakapannya dengan Bogue tiba-tiba seorang pria utusan kedubes Inggris mendatanginya Sebuah telegram datang dari London meminta ia menyelesaikan kasus Kessner sebuah kasus perselingkuhan dan kematian Kabar yang paling tidak ingin didengar oleh Pairot karena tentu itu mengganggu jadwal liburannya tapi ia tidak bisa mengabaikannya Pairot akhirnya akan menaiki kereta yang sama dengan Bogue menuju London butuh tiga hari untuk sampai ke tempat tujuannya tapi setidaknya Pairot bisa bersantai sebelum harus kembali dengan rutinitasnya sebagai detektif ia mengharapkan liburan singkat di kereta eksekutif yang mengangkut beberapa bangsawan diatasnya ada Mary Debenham dan Arbutnot yang sebelumnya ditemui oleh Pairot di kapal lalu ada Samuel Ratchet seorang pengusaha asal Amerika yang kurang menyenangkan beserta pelayannya yaitu Edward Masterman dan sekretarisnya yaitu Hector McQueen penumpang lain adalah profesor asal Austria bernama Gerhard Hartmann perempuan sosialita asal Amerika yang dikenal dengan panggilan Nyonya Hubbard penjual mobil asal Italia bernama Benaimino Marques Prinses Dragamirov dan asistennya yaitu Hilda Gerch Smith lalu ada seorang misionaris bernama Pilar X Ravados dan Count serta Coutness Andringy kereta berisi para bangsawan itu berangkat meninggalkan Istanbul membawa 14 penumpang di dalamnya saat kereta mulai melaju Ragnet mendapat surat ancaman tak ada yang tahu tentang surat itu selain Ratchet dan pelayannya tak ada yang mencerigakan setelah itu semuanya berjalan lancar dan normal siang dan malam pertama berlalu tanpa insiden meskipun Pairot kesal karena harus berbagi kamar dengan McQueen tapi di hari kedua Ratchet mendekati Pairot dan meminta agar dia menjadi pengawalnya selama perjalanan karena dia telah menerima surat ancaman pergiran Ratchet saat itu adalah surat ancaman yang dikirimkan mantang kliennya pernah ia tipu dengan menjual beberapa barang palsu Pairot setelah menegar bisnis Ratchet langsung membencinya dan menolak tawaran pekerjaan yang diberikan dengan alasan dia tidak mau membantu penjahat Ratchet menawarkan peningkatan jumlah uang dan bahkan secara tidak langsung mengancam Pairot dengan pistol tetapi Pairot tetap tidak mau menerima dan pergi meninggalkan Ratchet sendirian malam itu Pairot yang pindah ke kabin book mengharapkan tidur yang nyenyak pertama ada suara berisik yang sepertinya berasal dari kabin di sebelah yang ditempati oleh Ratchet tetapi ketika kondukter yang bernama Pierre Michael menanyakannya sebuah suara serak menjawab bahwa semuanya baik-baik saja Pairot juga dibangunkan oleh bel dan ketukan dan selama gangguan-gangguan itu berlangsung dia melihat sosok dengan kimono merah berlari di lorong kereta sosok misterius yang tidak terlihat wajahnya sementara itu di luar dugaan ada longsoran salju yang menghalangi jalur kereta berhenti membuat semua penumpang terpaksa menunggu Pairot terlempar dari tempat tidurnya dimana dia melihat Marquez memungut foto-foto yang tumpah dari koper semalaman kereta itu tidak bisa bergerak kemanapun penumpang menunggu dengan cemas hingga keesokan harinya karena kereta belum juga berjalan dan longsoran salju belum disingkirkan mereka harus menunggu sampai petugas dari stasiun membantu menyingkirkan longsoran di waktu yang sama pada pagi hari itu Pairot mengetahui bahwa Ratchet telah dibunuh di tempat tidurnya pada malam hari namun misterinya adalah pintu kabin Ratchet terkunci dari dalam Pairot memaksa membuka pintu itu dan menyuruh pelayan untuk memanggil Bogue dan Albert Knot setelah Albert Knot memeriksanya diketahui bahwa Ratchet telah ditikam berkali-kali dengan pisau berbilah panjang saat Pairot menanyakan apakah pembunuhnya Kidal Albert Knot tidak bisa menjawab ia mengatakan kalau pembunuh itu menutup matanya dan menyerang membabi buta tanpa melihat perkiraan waktu kematiannya adalah tengah malam hingga pukul 2 pagi kondiktur saat itu bersumpah kalau tak ada yang keluar masuk dari kamarnya karena ia berjaga semalaman dan tidak melihat siapapun Bogue meminta Pairot untuk menyelidiki kasus itu namun Pairot awalnya menolak dia seharusnya sedang berlibur Bogue yang saat itu bertanggung jawab atas perjalanan Orient Express meminta Pairot untuk menyelidiki pembunuhan itu karena polisi Yugoslavia kemungkinan akan mencari kambing hitam dan mungkin menargetkan Marques atau Arbutnot karena keduanya yang paling mungkin mendapat sikap diskriminatif dari kepolisian Yugoslavia menghadapi hal ini Pairot yang sebenarnya jengkel akhirnya menyetujui tawaran Bogue setelah meminta peta dan data orang-orang di kereta ia memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang meninggalkan atau memasuki kereta pada malam hari dan bahwa tidak ada seorang pun penumpang gelap di kereta ia juga langsung mengabarkan kepada semua penumpang kalau Ratchett meninggal karena dibunuh membuat semua orang di kereta terdiam mendengarnya kini yang perlu bantuan semua orang untuk menemukan pelakunya yang bisa saja petugas atau penumpang di dalam kereta dia menunjuk Bogue sebagai asistennya kali ini karena Bogue diakini tidak terlibat ia sedang tidur di gerbong lain pada malam kejadian Pairot meminta semua penumpang kembali ke kabinnya dan mengunci pintu dari dalam untuk memastikan keamanan ia juga berkatakan menanyai mereka satu persatu setelah pemeriksaan menyeluruh pada gerbong kereta telah selesai orang pertama yang ditanyai oleh Pairot adalah sekretaris Ratchett yaitu Hector McQueen selaku orang yang paling mengenal Ratchett di kereta tidak begitu banyak informasi yang bisa didapatkan tetapi McQueen tampak gelisah dan gemetar sepanjang pemeriksaan Pairot tidak bisa langsung menyimpulkan pelakunya ia memeriksa tubuh Ratchett yang masih terbilang kaku dan memeriksa kabinnya ada beberapa petunjuk yang didapatkan tapi Pairot tahu bahwa hanya satu yang asli sebuah kertas yang sudah terbakar Pairot memecahkan petunjuk rahasia itu yang ternyata berisi tulisan yang mengatakan darah di tanganmu kau akan mati pada Bogue akhirnya Pairot mengungkap bahwa nama asli Ratchett adalah Cassetti lalu ia mengaitkan kasus itu pada kasus Armstrong yang kehilangan anak perempuannya dan kemudian ditemukan mati Pairot yakin kalau kematian Ratchett ada hubungannya dengan itu Nyonya Hubbard mengatakan kemudian kalau ia yakin pembuduhnya masuk ke kamarnya semalam ia sudah melapor ke kondektor namun ucapannya tidak dipercaya tidak sampai di situ Nyonya Hubbard juga memberikan bukti berupa kancing milik petugas Orient Express Pairot menerimanya namun tidak menyelidiki lebih lanjut ia justru menemui pelayan Ratchett yang bernama Edward Masterman untuk penyelidikan saat itu Edward mengaku sedang sakit gigi ia berusaha menjelaskan dengan baik kebiasaan aneh Ratchett belakangan ini yang gelisah karena terus menerima surat ancaman setelah Edward penumpang lain mulai ditanyai pertama ada Pilar Extravados lalu Gerhard Hartman dan Binia Mino Marques yang menceritakan latar belakang mereka serta pengakuan yang berbeda sejauh itu Pilar menjadi orang yang terakhir melihat Ratchett hidup kasus itu semakin membingungkan penyelidikan dilanjutkan dengan mengintrogasi Mary yang mengaku kalau dirinya kidal Perot pun menanyakan kedekatan Mary dengan Arbutnot yang menurutnya agak janggal tapi Mary tidak mau menjawab ia menggunakan haknya untuk tidak menjawab dalam penyelidikan itu pada kemajuan Putri Dragomirov beserta pelayannya tidak melewatkan penyelidikan ini mereka pun ditanyai oleh Perot yang mengetahui kalau Putri Dragomirov memiliki hubungan dengan keluarga Armstrong Perot mengatakan kalau Ratchett yang terbunuh semalam adalah Kasetti lelaki yang membunuh Daisy anak baptisnya hal itu membuat Putri Dragomirov cukup kesal dan membuang ludah Perot lalu melemparkan pertanyaan pada pelayannya yaitu Hilgert yang tampak takut mereka berdua berbicara dalam bahasa Jerman yang membuat Hilgert mengatakan bahwa semalam ia dibangunkan oleh kondektur dengan tubuh kecil dengan seragam yang serupa kondektur selain Michael padahal dalam kereta itu Michael adalah satu-satunya kondektur itu artinya memang ada penyusup yang menggunakan seragam kondektur semalam yang dilihat oleh Perot dengan kimono merah ia merasa dikerjai setelah itu karena kimono itu berada di dalam kopernya saat sudah hampir terbongkar Perot terdistraksi dengan McQueen yang mencoba membakar barang bukti lain dan kabur Perot berhasil menangkapnya dan membawa pria itu kembali ke kereta Perot menuduh kalau McQueen adalah pembunuhnya tetapi Arbutnot membela alibinya karena pada malam kejadian keduanya mabuk bersama tapi penyelidikan Perot ternyata semakin mengerucut ia yakin kalau pembunuhan ini adalah balas dendam pribadi Perot menekan McQueen dengan mengatakan kalau ia ingin membalaskan dendam ayahnya kepada Ratched yang membuat ayah McQueen sebagai jaksa penuntut dalam kasus Armstrong mendapat masalah serta memiliki utang banyak setelah kasusnya menggantung belum selesai interogasinya dengan McQueen di kabin lain terjadi penyerangan Nyonya Hubbard ditikam menggunakan pisau yang sama untuk membunuh Ratched Perot memeriksa dua orang terakhir yang belum menjalani interogasi yaitu Con dan Elena Edelengi mereka terlihat aneh Elena terlihat dalam pengaruh barbital yang banyak hingga ia berbicara cukup melantur tapi kemudian Perot dapat menebak kalau Elena adalah Helena putri dari Linda Arden dan merupakan adik dari Sonia Armstrong tapi bukan itu kesimpulannya Perot menemukan pembohong lain dalam penyelidikannya Gerhard Hartman adalah penyamar nama aslinya yaitu Cyrus Batman Hartman ia ternyata adalah seseorang yang diminta oleh Ratched untuk mengawasinya terus selama perjalanan semua pengakuan itu semakin membingungkan bagi Pirat terlalu banyak kebohongan dan petunjuk yang abu-abu dalam penyelidikannya ia pun kembali menanyai Mary yang masih sedikit memberi jawaban dan merasa kali ini kecurigaannya benar Mary adalah pembunuhnya yang sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang tapi Arbutnot kemudian menembak Pirat dan mengenai lengannya ia mengaku kalau dirinya yang membunuh Ratched karena dendam Arbutnot ternyata tidak lain yaitu teman baik dari John Armstrong lelaki yang membantu Arbutnot untuk memperbaiki masa depannya perkelahian terjadi Pirat hampir saja tewas jika Bogue tidak membantunya lalu semua orang dikumpulkan dalam meja yang sama mereka semua ternyata ada kaitannya dengan kasus Armstrong bahkan mengenal keluarga Armstrong dengan sangat baik tentu ada motif dendam pada diri mereka masing-masing lantas siapa pembunuhnya Pirat terdiam ia menatap semua orang yang menjadi terduga pelaku lalu membiarkan nyonya Harbert yang tidak lain adalah Linda Arden yang mengakui semua rencana yang telah dirancangnya bahwa semua orang itu ternyata adalah pembunuhnya namun Linda Arden ingin semua tanggung jawab itu dilimpahkan kepadanya Pirat meminta mereka semua membunuhnya jika ingin tindakan itu tidak dilaporkan mereka semua menolak setelah kesepakatan yang menggantung kereta kembali berjalan menuju stasiun berikutnya mayat recet diturunkan Pirat yang mengurus semua keterangan kepada polisi dan melepaskan semua tersangka dengan pembelaan bahwa mereka berhak atas semua kedamaian yang mereka cari selama ini semenjak kasus Armstrong setelah itu Pirat meninggalkan kereta bersiap untuk memecahkan kasus lain yang diberikan padanya untuk ditangani Marden on the Orient Express adalah film yang syarat akan makna bukan hanya bicara tentang pembunuhan dan pemecahan kasus tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia dan kemanusiaan itu sendiri bagi hardcore pirate dunia adalah tempat yang seimbang dan adil setiap kejahatan harus mendapat hukumannya tapi dihadapan kasus yang membuat kepalanya ingin meledak pirate merasa kalau makna keadilan itu ternyata tidak serasional dan semutlak yang ia kira ada batas-batas tertentu yang mungkin tidak bisa ditangani oleh hukum seperti kasus kematian keluarga Armstrong yang tragis dan menghancurkan 12 kehidupan sekaligus 12 orang menuntut keadilan tetapi suara mereka tak terdengar dan mereka merasa bahwa hukum tidak bisa lagi memberikan keputusan yang setimpal untuk setiap rasa sakit dan dendam yang berkecamuk di dada serta kepala kita mungkin berpikir bahwa pirate melakukan tindakan yang salah tetapi di mata kemanusiaan dan bahkan mungkin di mata keadilan yang dimiliki orang-orang itu kematian seorang pembunuh di tangan mereka yang terluka adalah hukuman yang setimpal mereka bahkan siap untuk menanggung resikonya segitu saja teman-teman sampai ketemu di selamat menikmati selamat menikmati